Sungai dan peradaban manusia, bakse joli yang tidak terpisahkan. Keberadaannya tidak hanya penyedia sumber utama kehidupan, namun memiliki peran dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Dalam tiga episode mendatang, Jejak Batu Alang akan memotret kehidupan masyarakat di sepanjang aliran tiga sungai di Indonesia, yang terangkum dalam ekspedisi sungai terpanjang. Terima kasih telah menonton! Ekspedisi sungai terpanjang saya kali ini berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sungai Batanghari. Sungai ini memang menjadi lumbung harta karung sejak abad ke-7 Masehi. Berhulu di Solok Selatan, dan saya sekarang akan menuju Bendung Batanghari yang ada di Kabupaten Darmas Raya. Ikuti jejak saya, Jejak Petuala. Berhulu di Gunung Rasan, pesisir Sumatera Barat, Sungai Batanghari membelah lebih dari separuh kabupaten di Provinsi Jambi, hingga bermuara di Selat Malaka. Alirannya tidak hanya mengilhami namanya sendiri, namun Sungai Batanghari menjadi saksi perkembangan peradaban masyarakat yang dilaluinya. Sungai Batanghari menjadi urat nadi untuk masyarakat di sekitarnya. Salah satunya ini dia nih, sebagai jalur transportasi untuk pergi ke kota. Seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di belakang, mereka tuh mau pergi ke kota untuk berbelanja kebutuhan. Bagi warga yang tinggal di perbatasan, Sungai Batanghari adalah pintu untuk menuju daerah di sekitarnya. Bendungannya sudah ada di depan saya sekarang. Berarti sebentar lagi kita akan menuju titik pemberhagian. Jadi ini dia Dermaga Batu Bakawi, tempat masyarakat berpindah kalau mau ke Dermas Raya. Dan di sana juga sudah ada bendungan yang menjadi salah satu bendungan terbesar yang ada di Sumatera bagian tengah. Batanghari membentang sepanjang 800 km, setara dengan jarak Jakarta-Surabaya, hingga menjadi sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Ekspedisi Sungai Batanghari saya mulai dari Kabupaten Dermas Raya, Kabupaten Batanghari di bagian tengah, hingga berakhir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bendungan Batanghari, yang menghubungkan antara Solok Selatan dan juga Dermas Raya. Nah, air ini nantinya akan mengalir dan mengairi persawahan di dua provinsi, Sumatera Barat dan juga Jambu. Bendungan ini merupakan akses keluar masuk masyarakat dua kabupaten dari dua provinsi, sekaligus menjadi sumber air area persawahan seluas lebih dari 20 ribu hektare. Di titik lain, interaksi warga dua tepian Batanghari masih dihubungkan oleh Jembatan Apung, yang terikat pada seutas tali kawar. Ponton ini alat transportasi tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat sekitar, menghubungkan dari satu kampung ke kampung yang ada di seberang. Ini memang jaraknya tidak terlalu jauh, tapi tidak bisa dilewati kalau tidak menggunakan ponton ini. Dengan ponton ini, warga dua provinsi saling berinteraksi, hingga saling memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Ponton ini transportasi yang tidak pernah berhenti. Di sana ada penumpang, nanti sudah naik ke sini, di sana pasti ada lagi yang menungguin. Digerakan dengan bantuan tenaga manusia, ponton bergerak di atas aliran sungai Batanghari yang setia menjaga mimpi manusia-manusia yang menyeberanginya. Jadi alat transportasi tradisional ini hanya mengandalkan arus sungai dan juga tali yang ada di depan saya ini nih. Tali menghubungkan ke katrol yang ada di sana. Jadi dia sambil berjalan, sambil menarik dengan senang. Semakin kehilir, sungai Batanghari menjadi muara bagi puluhan anak sungai. Salah satunya, aliran Batang Momong yang berada di Lubukarak, Kabupaten Darmas Raya. Lain dengan induknya, Batang Momong menawarkan petualangan dan pengalaman berbeda. Petualangan saya dalam ekspedisi sungai terpanjang sekarang berada di Hulu Sungai Batang Momong. Nah ini sambil menikmati keindahan dan juga kejernihan sungai, saya mau bermain river tubing bersama warga di belakang. Ikuti jujak saya, jujak Batu Alang. Batang Momong adalah karakteristik sungai hulu. Berbatu, jeram dan berarus deras. Cocok untuk aktivitas river tubing. Berbeda dengan arung jeram yang menggunakan perahu lengkap dengan dayungnya, tubing river hanya menggunakan ban serta alat pelindung seperti helm dan pelampung. Jadi terkadang kita mengandalkan kaki untuk mengarahkan kemana arahnya kita harus berjalan. Soalnya kalau misalnya benar-benar ngikutin air aja, bisa ke sana kemari. Di depan saya ada jeram yang cukup ekstrim, apalagi ada ranting-ranting di sebelah kanan. Meskipun tergolong jalur yang aman, saya harus selalu waspada dengan rintangan di setiap jalur yang saya lewati. Sekarang kita berada di sungai yang cukup tenang, jadi tidak perlu khawatir. Tidak ada jeram di sini, cuma memang agak kenceng aja ini alirannya. Tapi bisa menikmati suasana dan keindahan yang ada di sekitar. Batang Momong tidak hanya menawarkan petualangan dan panorama alam. Bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran, sungai ini mengilhami cara untuk memanfaatkan sesuatu di balik alirannya. Yang dinamakan sukam ada di depan saya. Hampir setengah sungai, dia bikin perangkap. Jadi sukam adalah perangkap tradisional yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat di sini. Wih, keren banget bang. Berarti abis ini bisa ikut cari ikan ya? Bisa dong. Abis ini saya mau ikut mencari ikan pakai sukam itu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wilayah Sumatera Barat mempunyai banyak aliran sungai yang menerapkan sistem lubuk larangan untuk menjaga kelestarian ikan di sungai. Selama periode larangan, masyarakat masih bisa mencari ikan di bagian sungai lainnya. Salah satunya mencari ikan dengan sukam. Jadi ini memang sangat jadi bendung supaya airnya itu mengarah ke sana dan ikan-ikannya nanti di sana, di hujung sana itu akan terjebak. Sukam merupakan perangkap ikan yang memanfaatkan kekuatan arus sungai. Terbuat dari bambu yang disusun sedemikian rupa untuk menampung ikan dari aliran sungai. Ayo, sana yuk bang. Ayo. Kayak ini. Wow. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Teras. Aduh, tolong. Aduh. Aduh dulu. Teras ya. Di situ airnya deras banget. Benar-benar deh. Cara kerja perangkap ini dimulai dengan mengarahkan aliran sungai ke mulut sukam. Jadi memang sukam ini tuh dibikin berlatih. Ini lapisan pertama, lalu ada lapisan kedua, dan yang terakhir ada di hujung sana, itu tempat ikannya bersungguh lagi terperangkap di sana. Sungai yang sudah dibendung akan mengalir menuju mulut sukam. Alirannya yang deras akan membuat ikan terbawa arus dan masuk ke dalam sukam. Ikan yang tersangkut tidak bisa keluar, karena air yang masuk langsung mengalir di sela-sela bambu. Ini juga papil. Dapat ikan baung juga. Jadi memang kalau di sungai itu banyak sekali jenis ikannya yang kita bisa dapatkan. Beraneka jenis dan ukuran ikan sungai yang saya dapat. Jadi ikan-ikan yang terperangkap di sukam ini lebih cepat mati, karena dia kehabisan oksigen. Badan udah mulai dingin, ikan-ikan juga sudah didapatkan semua. Berarti abis ini anaknya kita... Masak! Masak dulu, baru makan. Ikuti jejak saya, Jejak Batuan! Dalam setiap petualangan, tak lengkap rasanya. Kalau tidak mencicipi kuliner khas daerahnya. Salah satunya ikan bakar khas Minang yang kaya dengan bumbu rempah. Nah ini nih yang berbeda dari ikan bakar khas Minang. Jadi bumbu-bumbunya mau dimasak dulu menggunakan santan, nanti sampai mengental baru dioleskan ke ikan Minang. Ditambah dengan santan, bumbu rempah Minang mempunyai cita rasa yang kaya dan kuat. Bumbunya sudah mengental, sekarang tinggal oles-oles aja sambil dibakar, supaya lebih meresap. Daging ikan sungai mempunyai karakteristik lembut, jadi tidak membutuhkan waktu lama saat membakarnya. Hmm, ini dari aroma dan juga bentuknya saja sudah menggugah selera. Saya jadi gak sabar, mau langsung makan. Rasanya pedas dan juga gurih. Dan ini kaksur ikannya itu lebih lembut dari yang biasanya saya makan. Kuliner Minang memang selera lidah Nusantara. Apapun masakannya, terasa nikmat disantap. Banyak sekali yang menarik perhatian saya di hulu sungai Batanghari. Mulai dari air yang jernih, pengambilan ikan yang masih tradisional, bahkan dengan ikan yang dimasak juga rasanya enak banget. Olahan khas Minang ya Bang. Nah, setelah ini saya juga mau melanjutkan ekspedisi sungai Batanghari ke bagian hilir. Ikuti jejak saya, jejak Batu Alam. Setelah menjelajah bagian hulu, sekarang saya bergeser ke bagian tengah sungai Batanghari. Sekarang saya sudah berada di pertengahan sungai Batanghari, tempatnya di Desa Aro, Kabupaten Batanghari. Di sini memang kondisi airnya sudah lebih tenang. Arusnya tidak terbegitu kencang kayak kemarin di hulu. Tapi memang lebih lebar. Dan di utuh sana sampai ke sana, tidak terjangkau ya Bang. Lebarnya. Kondisi air seperti ini memang cocok sekali untuk budidaya ikan di Kerambah. Makanya banyak masyarakat yang memanfaatkan sungai Batanghari ini sebagai sumber perekonomian utama. Dan sekarang saya akan menuju Sentranila yang ada di Batanghari. Ikuti jejak saya, jejak Batu Alam. Wah ini sudah mulai dalam. Kaki saya sudah tidak menyentuh lumpur yang ada di bawah. Sudah tidak ada dasarnya ini. Bang, ini tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Bagaimana saja? Kampung Nila di Desa Aroh merupakan anugerah lain sungai Batanghari. Ribuan karamba ini menjadi bukti sungai Batanghari adalah denyut kehidupan sebagian warga yang mendiami tepiannya. Roda ekonomi berkah Batanghari dimulai dari tahap ini. Saat saya membantu warga untuk memindahkan kerangka karamba yang baru dibuat ke aliran sungai. Jadi memang ini harus ditali dari satu keramba ke keramba lainnya. Makanya kita mau menyusun tempatnya dulu yang paling aman. Ini proses pemangsangan kerambanya memang lebih sulit karena semua posisinya harus ada di dalam air. Bukan perkara mudah menempatkan kerangka karamba yang berat di atas aliran sungai Batanghari yang deras. Nah setelah posisinya sudah pas, sudah sejajar, abis ini harus ditali antara satu keramba ke keramba yang lainnya supaya dia tidak lari kemana-mana. Karena memang aliran sungai Batanghari ini kadang pasang surut. Bisa posisinya naik atau bisa bahkan rendah tergantung curah hujan. Tidak terhitung nilai yang dihasilkan dari sungai ini. Yang pasti puluhan generasi masih mempertahankan cara budidaya seperti ini hingga sekarang. Keramba-keramba ini panjangnya bisa mencapai satu kilometer dari ujung sana sampai ke sana. Wah dan jumlahnya bisa ribuan ya bang? Iya benar, ribuan. Ribuan, banyak sekali. Luar biasa loh ini desa arah. Aliran Batanghari memberikan kemudahan. Meski begitu, ada perawatan khusus supaya karamba awet dan ikan tumbuh dengan baik. Perawatan karamba secara tidak langsung untuk memeriksa kondisi jaring. Dalam setiap karamba juga jenis jaringnya ada dua. Yang pertama, jaring terluar. Ini disebut jaring pelindung. Karena dia lebih kuat dan biasanya jaringnya itu besar-besar. Dibandingkan jaring yang di dalamnya nih yang seperti ini. Nah kalau yang ini, itu jaringnya di dalam. Supaya ikan-ikannya tidak mudah keluar. Dia lebih kecil-kecil. Dalam satu karamba, bisa ditabur benih sebanyak 10 ribu ekor. Ini salah satu cara merawat ikannya dengan rajin memberi makan. Karena ini bulannya itu banyak sekali, sampai ribuan. Nanti setelah dua bulan kemudian, dia semakin tumbuh besar, harus segera disortir. Karena kalau tidak, pertumbuhannya tidak merata. Arus sungai membuat ikan budidaya dapat tumbuh maksimal. Karena air selalu mengalir seperti habitat aslinya. Jadi kayaknya perkutumbuhan si ikan nila ini sangat sehat sekali. Udah jumlahnya banyak, ikannya sehat-sehat. Jadi nggak heran kalau di sini itu menjadi sentranya... Ya! Apa? Menjadi sentranya ikan nila karena ikannya besar-besar. Bahkan sekali panen aja bisa mencapai 4 ton. Luar biasa! Dari desa Aro tepian Batanghari inilah, kebutuhan ikan kabupaten Batanghari dapat terpenuhi. Dapat ikan yang besar? Saya penasaran nih, rasanya kira-kira seperti apa? Boleh ya bang? Boleh, boleh. Saya minta boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, habis ini saya mau mencoba mengolah ikan nila yang besar ini. Ikuti jejak saya, jejak batual! Ikan nilanya udah kelihatan siap banget untuk dibakar ini bang. Sudah dibersihkan dan dibentuk seperti ini. Tinggal saya siapin bumbunya. Ikan segar seperti ini paling nikmat dibakar dengan bumbu pedas. Setelah dijepit, olesi permukaan daging dengan bumbu rempah yang sudah dihaluskan. Bakar ikan memang paling pas pakai bara api. Selain matangnya merata, nanti kalau udah matang tuh jadi lebih harum banget. Ikan nila mempunyai daging empuk, sehingga tak perlu waktu lama untuk membakarnya. Aroma dan warna daging bakar begitu menggugah selera. Luar biasa, ini enak banget. Manisnya dapet, pedasnya dapet, aroma asap-asap dari baranya tadi juga dapet banget. Dari tepian sungai Batanghari, saya dapat merasakan berkah yang dihasilkan dari sungai yang syarat dengan sejarah ini. Memang benar, sungai Batanghari ini menjadi urat nadi bagi masyarakat di sekitarnya. Selain menjadi jalur transportasi, bisa juga menggerakkan perekonomian masyarakat dengan budidaya ikan keramba. Ini ikannya juga enak banget bang, luar biasa. Dan setelah ini, saya akan melanjutkan petualangan saya menuju hilir sungai Batanghari. Ikuti jujak saya, jujak petualang. Semakin kehilir, tujuan selanjutnya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karakteristik sungai di bagian hilir ini memang sudah bercampur dengan air laut. Makanya disebut muara, akhirnya jadi payau. Dan di sisi sebelah kanan saya, di sana juga sudah banyak hutan bakau. Jadi kita mau mencari biota-biota yang ada di sana. Muara sungai Batanghari langsung berhadapan dengan perairan Selat Malaka. Perairan pasang surut dengan dasar pasir dan lumpur. Ada satu biota laut yang menjadi primadona para nelayan di sini, yaitu udang ronggeng atau udang belalang. Kita sudah sampai di lokasi dari sebelah sana, tapi untuk menuju ke sana harus menggunakan ini dia, tongkah. Jadi ini lumpurnya memang bisa sampai selutut saya. Tinggi banget ya Bang, semeternya adalah ini. Semeternya. Tongkah merupakan alat yang digunakan nelayan muara untuk berselancar di atas lumpur. Udang Nenek tersebar di beberapa perairan Indonesia, salah satunya di Selat Malaka. Habitat salah satu krustasea laut ini adalah perairan berpasir atau berlumpur seperti di muara sungai Batanghari. Aduh, keras. Kaki saya ini sudah masuk lumpur. Sudah hampir sepertinya kaki masuk. Susah keluar ya. Udang Nenek membuat lubang dengan diameter dan kedalaman yang bervariasi, tergantung ukuran tubuhnya. Setiap sarang mempunyai dua lubang. Lubang kecil menjadi jalan masuk dan lubang lebih besar untuk keluar. Nah, jadi ini dia udangnya. Kalau di sini disebutnya adalah udang Nenek. Tapi memang secara umum dikenalnya sebagai udang ronggeng. Nah, ini bahaya sekali karena banyak bagian yang tajam. Tuh, di bagian... Ini bagian apa ya? Tangan ya. Bagian tangannya itu tajam-tajam sekali di sebelah sini. Kita kalau misalnya kena ini... Bahaya. Terus di bagian tubuhnya juga banyak duri-durinya bahkan sampai di bagian ekornya ini loh. Jadi memang pegangnya benar-benar harus hati-hati ini. Saya juga pegangnya bagian atas ini. Duri pada tubuh udang Nenek berfungsi sebagai alat pertahanan dari pemangsa. Akhirnya dapet lagi. Jadi dia memang obat-obat di lumpur seperti ini nih. Dan kalau secara ukuran, ini mirip seperti lobster ya bang? Oke. Udang tapi besar. Nih, bisa se... Kira-kira kalau diukur, sejengkal saya segini panjangnya. Udang Nenek merupakan salah satu komoditi unggulan kampung laut Tanjung Jabung Timur. Setelah tadi beraktifitas mencari udang. Nah asik banget nih, langsung udangnya disantap. Jadi saya bisa merasakan sensasinya masak di hilir sungai Batanghari. Wah, ini nih udangnya sudah siap di oseng-oseng. Jadi memang selain digoreng, akan lebih mantap rasanya kalau sambil ditumis. Ya kan bang? Nah ini kan bumbunya sudah siap, sehingga nanti ditumis aja. Bentuk dan tekstur udang Nenek mirip dengan lobster. Yaitu kulit tajam dan daging yang tebal. Ini pasti enak banget nih. Cuma harus benar-benar nunggu matang. Itu kelihatannya dari warna udang yang kemerahan. Harumnya bumbu rempah sudah semerbak menusuk hidung. Luar biasa. Ini dagingnya lembut banget. Dan rasanya manis. Terus tadi kan ada cabenya bang, jadi makin ada rasa pedas-pedas gurihnya gitu. Enak banget ini. Rasanya memang mirip seperti lobster, tapi dia lebih lembut lagi. Petualangan saya dari hulu sampai ke hilir menemukan hasil alam yang berbeda-beda. Kalau di sini, hasil alamnya memang berbatasan dengan laut. Nah ini nih hasilnya. Udang Nenek yang rasanya tuh ada manis-manisnya. Ya kan bang? Karena dia perpaduan dari air asin ke air tawar. Ini udangnya. Dan sekarang saya makannya juga ditemenin sama gelombang-gelombang yang mirip kayak gelombang dia. Di laut ya kan bang? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk makan lagi. Makan, oke. Jembatan Gentala Arashi menjadi penutup petualangan saya dalam ekspedisi sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Nantikan terus ekspedisi sungai dalam petualangan saya selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.